Imba Udi, Imba Udi, Jaya Dan sekarang ini saya juga meminta kerjasama sama ibu bapak semua Keterkaitan dengan kekerasan yang ada pada anak Itu juga barangkali tambahan dari kami untuk bisa sinergi ya dengan ibu, dengan bapak Untuk bagaimana anak-anak ini ya terminimalisir terkait dengan kekerasannya Dan bahkan anak-anak Pak Udi ini tidak jarang juga jadi korban seksual dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Dan kita sudah gencar untuk menyampaikan sosialisasi tapi ternyata kita harus tetap waspada Tempatnya tidak terduga, orang-orangnya tidak terduga, kapan waktunya tidak terduga Sehingga ya semula kayak kasus di mana ya, Lebak atau Pandeglang Kasemen kan ini anak sekolah, anak sekolah kan sudah biasa Sekolah, dia melewati kebun sawit, diajak sama tukang ojeknya biasa, nah itu kan terjadi Jadi, dan itu rutinitas, rutinitas dia sekolah biasa nih, tapi kan suatu saat sekolah dia dibawa ke kebun sawit Di sana juga ada orang yang sama juga, nah itu kewaspadaan itu memang harus tetap Jadi, tambahannya, sharingnya untuk selalu mengingatkan orang tua-orang tua nanti Jadi, anak didiknya untuk tetap mengawasi minimal dia dengan siapa, dicek jam berapa pergi, pakai apa, dan sebagainya itu sudah Sop, penjemputan Dan juga apa yang boleh dipegang, tidak boleh dipegang, mana yang harus dilakukan dan tidak, nah itu